Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin Nah jumpa lagi di channel aku Nindisa Smita Jadi di video kali ini aku mau share kegiatan aku Sebagai ibu rumah tangga, jadi ini aku libur ya Karena ini hari minggu, aku tuh bisa bikin vlognya itu kalau misalnya hari minggu teman-teman Jadi waktunya tuh lebih banyak gitu Dan aku juga kegiatannya kan di rumah gak pergi kemana-mana Aku mau buka korden sama rapi-rapi bantal Karena aku bangunnya tadi pagi banget ya Aku tuh udah biasa bangun pagi Jadi kalau misalnya kerja gitu kan aku jam 5 gitu udah siap-siap gitu teman-teman Nah ini aku mau rapi-rapi di bagian ruang tamu karena cukup berantakan ya Biasa seperti ini kalau misalnya lagi berantakan tuh kayak gini Nah ini juga si bocil masih bobo Terus ini si ayahnya masih di kamar nemenin si bocil ya Dan ini aku mau lanjut aja buka pintu Nah ini tuh cuacanya tuh agak-agak mendung gimana gitu ya teman-teman Jadi itu cuacanya tuh syahdu banget gitu Dan masih ada kayak embun-embunnya gitu Pokoknya segar banget deh Nah Hmm Kayak gini terus hirup udara segar tuh rasanya tuh fresh gitu pikiran Oke lanjut lagi Sekarang aku mau masak nih untuk sarapan Hari ini aku mau masak 2 menu aja Dan itu kali pertamanya aku masak lagi setelah sekian lama aku gak masak ya Karena aku selama hamil Emang aku agak susah gitu masak di dapur Lama-lama berdiri di dapur tuh aku bisa Gimana ya bisa mau lemes gitu Jadi ini kayaknya udah mulai-mulai semangat lagi nih Bisa gitu untuk masak gitu di dapur Nah ini aku hari ini mau masak yang simple aja Cuma telur balado sama oseng kangkung Ya aku biasanya sih masaknya sih yang simple-simple aja sih bun Gak bisa masak yang ribet-ribet gitu Nah jadi untuk perbumbuan Pasti bunda-bunda lebih paham dong ya Lebih pinter pasti Daripada aku Jadi ini aku mau Siapin cabai rawit Ini cukup banyak Karena aku suka pedas Terus aku juga siapin untuk cabai keriting Nah ini cabai keritingnya juga banyak Buat ngebalado telur ya Sama nanti buat tumis-tumis kangkung Terus ini aku juga pake bawang bombay Setengah aja buat tumis kangkung Tuh ini enak banget kan Misalnya dicampur di tumis kangkung gitu Nah terus ini juga ada bawang merah sama bawang putih Lebih banyak bawang merah ya daripada bawang putih Nah ini aku siapin segini Untuk telur balado sama untuk tumis oseng kangkung Nah ini aku mau kupas dulu Untuk kulitnya Karena aku kemarin waktu food prep Males banget gitu ya Gak kuat gitu Misalnya harus kupasin bawang merah Bawang putih Sebenernya itu lebih praktis Kalau misalnya mau food prep itu Bawang merah bawang putihnya tuh Sekalian dikupas gitu ya Jadi kalau mau masak itu Lebih cepet gitu Dan kadang itu kan bisa naikin mood gitu ya Kalau misalnya bawang merah bawang putih udah kekupas Kita mau masak tuh gak mager Buat mengupasin kulitnya gitu Cuman kemarin waktu food prep Emang aku lagi gak kuat banget lama-lama berdiri Jadi emang gak aku kupasin Nah lanjut ini untuk perbubuannya Cape-capean gitu Aku cuci Oh ya tadi aku juga tambahin daun salam Laos sama seri ya Lanjut Ini aku mau cuci dulu kangkungnya Karena kemarin waktu aku food prep Belum aku cuci Sengaja emang aku cucinya Kalau waktu pas mau dimasak aja Karena biar gak layu Dan gak cepet busuk gitu ya temen-temen Dan sekarang waktunya Untuk mencinjang-cinjang Nah ini aku mau iris-iris dulu Untuk cabai keriting Sama cabai Cabian dan juga bawang Ini aku jadiin dua ya Yang aku iris-iris ini untuk tumisan Terus nanti sisanya bakalan aku blend Pakai cuper Buat untuk sambel balado Untuk telurnya Nah ini lebih banyak ya Untuk cabai Untuk baladonya Karena biar pedas gitu Biar nampol Terus nanti juga aku kasih Serai sama daun salamnya Oke Seperti biasa Cuper andelan aku Aku tuh selalu pake ini ya Ini tuh awet banget Harganya murah banget Dan juga pink Ini tuh buat Nyuper Bumbu balado Yang halus bisa Buat cuper Sambel Yang agak kasar juga bisa Dan harganya Bener-bener low budget Dan ini cukup awet Nah ini ya Ini tuh aku bikin Agak halusan gitu ya Jadi beda Kalau pas aku Cuper Buat sambel Kalau buat sambel itu Emang agak-agak kasar Tapi kalau misal buat Ngebalado gini Aku bikinnya tuh agak halus Nah hari ini Bunda-bunda masak apa nih Komen ya Di kolom komentar Terima kasih buat bunda-bunda Semuanya Yang selalu nonton video aku Yang selalu like Dan juga komen video-video aku Pokoknya sehat selalu Lancar terus rezekinya ya Oke lanjut Balik lagi di videonya Jadi ini aku lagi Kepasin telur Ini tadi aku rebusnya tuh Telurnya 4 Cuman yang 1 pecah Waktu direbus Jadi ini jadinya cuman 3 Dan ini udah aku kupasin ya Lumayan gampang Karena tadi setelah aku rebus Aku masukin ke air dingin dulu Jadi ini kupasnya tuh gampang Lanjut Aku juga mau langsung Masak pake 2 Tunggu aja Biar cepet ya matangnya Nah ini aku mau tumis-tumis Bahan-bahan Yang udah aku iris-iris tadi Sama yang satunya Aku pake buat goreng telur Nah ini untuk telurnya Udah agak matangan gitu ya Udah ada coklat-coklat gitu Langsung aku angkat Dan aku ganti pake tahunya Nanti untuk baladonya Emang sengaja Aku campurin tahu Karena aku masih punya Stok tahu Udah 1 minggu Takutnya gak enak gitu ya Jadi sekalian aja Tahunya aku habisin Nanti aku campurin Ke telur baladonya Nah kalo masak Pake 2 tunggu itu Bisa mempercepat waktu ya Ya emang agak repot sih Agak kerepotan juga Cuman gak apa-apa Biar cepat Biar gak terlalu lama berdiri Nah ini untuk Kangkungnya udah aku masukin Terus Kalo misal udah layu gini Baru deh bawang bumbaynya Sengaja aku masukin Paling akhir Biar nanti kalo Udah mateng Itu bawang bumbaynya Masih kriuk-kriuk gitu Jadi gak terlalu layu Nah oke Ini untuk tumis kangkung Udah kelar Sekarang aku mau lanjut Ke baladonya telurnya Nah ini untuk bumbu Yang udah aku haluskan Pake coper tadi Aku masukin Aku tumis-tumis sampe wangi Aku masukin lau Sama serai Terus aku juga Memasukin kecap Gula Garam Dan juga masako Aku pakenya makasako ya Karena Dan ini dia Udah selesai Tadi tinggal dimasukin Telurnya sama taunya Ditumis-tumis bentar Dan udah kelar Masakan aku hari ini Udah matang Simple banget ya Tapi alhamdulillah Ngirit deh Bada jajan Ya gak pun Oke tadi aku udah kelar Masak Jadi sekalian aja Aku mau langsung Cuci piring Biar gak numpok ya Disini Jadi biar nanti Bersih gitu dapurnya Nah ini aku cepetin Cepetin aja Untuk cuci piringnya Jadi kalo aku cuci piring Itu ya kayak gini ya Temen-temen Penuh banget Karena dulu aku Waktu blazingnya Itu kecil Jadi ini aku rencananya Pengen make cover Dapur aku Jadi aku pengen Ganti zing aku itu Jadi yang lebih dalam Gitu Biar bisa Mot banyak Nah ini untuk Cuciannya udah kelar Dan udah bersih ya Aku tuh seneng banget Kalo cuciannya udah Udah bersih semuanya Nanti tinggal Kalo bisa udah kering Tinggal dimasukin aja Ketempatnya Dan setelah itu Lanjut lap-lap Di bagian kompor Karena disitu tuh Banyak banget sih Peratan minyak gitu ya Temen-temen Dan ini tadi aku tuh Kelupaan banget Aku gak tau Kalo nasinya abis Aku kira tuh masih Dan ternyata abis Jadi ini aku Aduh parah banget Ini aku baru Masak nasi Gapapa Karena ini aku juga Udah Masih pagi ya Kelar masaknya Jadi Masih cukup lah Kalo misalnya Untuk masak nasi Nah oke temen-temen Lanjut lagi ya Jadi tadi tuh Aku baru Kedatangan paket Dari Scarlet Tapi sebelum Aku unboxing Aku mau ajakin Temen-temen Untuk nonton TVC-nya Yuk kita tonton Sama-sama Jadi Scarlet Whitening Punya star ambas Dodo baru Yaitu Twice Konsep videonya Gemes banget ya Didominasi Warna pink Dan juga warna ungu Nah ini dia Masker kesukan aku Aku yang udah Kepala tiga Jadi berasa Awet muda deh Karena skincarenya Samaan sama Twice Keren banget sih Konsep dari TVC-nya Karena emang Scarlet Ditujukan untuk Seusia remaja Sampai Seusia aku Jadi menurut aku Konsepnya Cocok banget Nah salah satu pesan Yang dapat aku tangkap Dari TVC-nya ini Adalah Walaupun mereka Sesibuk apapun Mereka tetap rutin Memakai skincare Wah ada Feli juga nih Makin glowing Setelah melahirkan Gak kalah cantik Sama member Twice Let's rise together With Scarlet power Scarlet reveal your beauty Scarlet Nah jadi gimana nih Pendapat temen-temen Setelah menonton TVC-nya Kalau menurut aku Keren banget ya Karena konsepnya Cocok banget Dengan Scarlet Nah untuk kolaborasi Kali ini Tagline-nya adalah Reveal your beauty Nah Scarlet dan Twice Mengajak kita Untuk mencukuri Dan merawat Apa yang ada Di diri kita Yuk reveal our beauty Bareng Scarlet Nah sekarang Kita lihat yuk Apa aja nih isinya Wow aku dapet surat Dari Twice A message From Twice Nah ini aku dapet Foto card membernya Dan ini aku dapet Fotonya Jihoon dari Twice Nah untuk foto cardnya Kayaknya ini random deh Jadi nanti dapetnya itu Bisa beda-beda Wow aku dapet postcardnya juga nih Warnanya pink Ngemes banget Isinya It's time for you To reveal your beauty With Scarlet Dan ini yang pasti Jadi favorit Dapet foto Semua member dari Twice Nah untuk Limited Edition ini Ada dua pilihan Yaitu Acne Care Dengan packaging warna ungu Dan juga Brackley Care Dengan packaging warna pink Nah kalau punya aku Ini yang varian Brackley Ever After Series Yang Limited Edition Dan isi paketnya adalah Serangkaian lengkap skincare rutin Dimulai dari facial wash Yang memiliki Kandungan glutathione Vitamin E Dan rose petal Serta juga ada kandungan Aloe vera Lalu ada toner juga Yang mengandung Vitamin C Glutathione Yang bisa membantu Mencerahkan kulit Nah terus juga ada Ini ya Ada serum Yang mengandung Pitoweitening Glutathione Vitamin C Niacinamide Dan juga lavender water Yang bermanfaat Mencerahkan kulit Dan juga memudarkan Noda bekas di wajah kita Dan yang terakhir Ini ada Brackley Ever After Day Cream Dan juga night cream Yang ngebantu banget Untuk meningkatkan Kelembapan wajah aku Dan membantu Mencerahkan kulit Memudarkan bekas jerawat Meningkatkan hidrasi kulit Menutrisi kulit Juga membuat kulit Menjadi lebih glowing Nah dengan 300 ribu Kamu bisa dapetin Semuanya loh Nah limited edition ini Bisa di order Melalui Shopee Di Scarlet Whitening Official Shop Tm Instagram Atau bisa melalui Admin Whatsapp Nah untuk detailnya Ada di description Bawak aku ya Yuk jangan lupa Untuk merawat Kesehatan kulit wajah kita Dengan cara Memakai skincare rutin Dengan Scarlet Oke teman-teman Jadi tadi nasi aku Udah mateng Dan sekarang Aku mau lanjut makan nih Jadi sambil Aku mau makan Aku mau pamitan dulu Sama teman-teman Makasih banyak Buat teman-teman ya Yang udah nonton video aku Sampai di detik ini Pokoknya Semoga Sehat selalu ya Nah jadi Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Semoga Ngebosen-bosen ya Liat video aku Dadah Thank you for watching Bye See you di next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.